Intro Ini adalah pengalaman aku selama mengikuti karantina di Wisma Athlete Di sini ada drawer tempat penyimpanan barang Kemudian mereka juga menyediakan sebuah sofa yang kecil lah ya Small atau minimalis Kemudian ada mejanya juga Biasanya kami makan di sini bertiga Terus di sini ada stok air mineral Ada pisang setiap hari dibagi Tiga per sesi makan Tiga pagi, tiga makso, siang, dan tiga malam Kemudian Di situ ada pintu Konkret Biasanya aku di sini duduk Belajar, main laptop Disana ada pintu menuju keluar Biasanya kita pakai untuk menjemur pakaian Di sini ada benda-benda yang cemur Di sini toiletnya Kolosetnya jongkok Kemudian semua alat-alat mandi kita sediakan pribadi Dan ada saurnya untuk dingin dan hangat Nah di sini juga kami Mengumpulkan sampah itu Biasanya kami ambil box bekas seperti ini Box air minum Terus di sini untuk yang recycle Terus ini kami ambil box Makanannya juga untuk yang sampah ya Jadi ini nanti kami buang setelah makan malam Sekali sehari Dan di ruangan ini Tidak disediakan Alat kebersihan Seperti sapu atau dan lain-lainnya Itu nggak ada Jadi kami bertiga sebagai penghuni di sini Bersama-sama berpikir Kita menggunakan kain lap lah Untuk membersihkan menyapu dan mengepel setiap paginya Karena kita di sini tinggal 8 hari Harus dijaga kebersihan Demi kebaikan dan kesehatan bersama Dan kami juga selalu menyediakan ini Alkohol Kalau kita pulang dari kantin Atau dari luar ngambil nasi Kita selalu semprot dulu tangan pakai ini Nah di sini percasaan Karena casnya beda jadi kami Punya satu cas Kebetulan ini punya saya Jadi kita berbagi di sini Ganti-ganti yang ngecas Ini yang cas internasional itu Oke Nah untuk tampilan di luar Dari jendela itu langsung ke gedung ya Tidak ada apa-apa Langsung ke bawah juga seperti ini Nah tampilannya Ya memang kadang Kita jenuh juga di sini ya Dan AC-nya ini Tidak ada dimatikan non-stop Kayak gini ya Mulai hari pertama Sampai sekarang hari keempat Dan hingga hari ke-delapan nantinya Gak ada remote Jadi kita bikung Mau mencabut itu Takutnya nanti Kalau dicabut Gak bisa dihidupin lagi Yaudah lah Kita dirin aja Selamat menikmati Nah kawan-kawan Kira-kira seperti inilah menu makanan kami Di malam hari Sebenarnya pagi siang malam itu Hampir sama ya menunya Paling beda-beda dikit Nah biasanya mereka akan tulis seperti ini Bacaannya Baik untuk dikonsumsi Sebelum pukul 8 Untuk yang malam Kita akan lihat menunya itu Yang pasti ada selalu nasi Kerupunya Terus ada sambalnya Terus malam ini Mereka menyediakan lautnya itu Ada tempe Ikan Kikil Dan ada sayurnya Nah ini semua disajikan hangat ya Kawan-kawan Nah kira-kira inilah Nampilan menu Semasa karantin Dan mereka juga Menyediakan 3 botol album Terkadang bisa diambil lebih sih Tergantung kitanya Dan buahnya itu selalu ya Gak pernah berubah Mulai dari hari pertama Sampai hari ini hari keempat Itu gak pernah berubah Dia Terlalu Pisang Nah ini tadi kami sore Jajan ke kantin Beli Air kelapa Iya Kayaknya mereka bikin yang baru Wah dagingnya gede Dagingnya petul rendang Iya Ini ada sayur Kasang panjang ya Kasang panjang Nasi Kerupuk Sambal Daging Oke menu hari ini Agak berbeda dari Beberapa hari kemudian Yang lalu Oke Dan kita ambil pisang Tadi yang agak hijau Biar gak tahan dia Di sini ada Stop air Mineral Jajanan Dan kerupuk Oke Finally kita siap Dari karantina Dan ini barang-barang Kita semuanya Membludak Banyak Mbak Oke ntar kita bingung Dan terima kasih Buat kamar ini Telah menemani kami Selama lima hari Sehat-sehat Dan sekarang Saatnya kembali Ke kampung Buat Mbak ini Mbak Iso Sehat-sehat ya Sampai kampung Makasih ya Dek Aduh Sedih lah Gak tau kapan lagi kita ketemu Ada Mbak Makasih ya Mbak-baim Mbak Aduh Sangat sedih ya Saatnya kita dengar Makan malam Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya